Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Anda menyaksikan Prime Time News dan kali ini bersama saya Anggi Asibuan kami ajak Anda masuk di segmen Hot Prime Issue. Kita langsung yang ke pertama pemirsa pekan ini Prime Hot Issue adalah kecelakaan tambang emas di Banyumas. Ini menjadi topik pertama kita di sore hari ini. Bahwa 8 orang pekerja tambang terjebak dalam lubang sedalam 60 meter yang tiba-tiba lokasi mereka bekerja ini di banjiri air rembesan. Memasuki hari keempat evakuasi, tim belum bisa juga menemukan 8 pekerja ini. Dan pada Sabtu pagi Basarnas menambah tim spesial untuk membantu proses pencarian dan juga evakuasi. Tim elit Basarnas tambahan dikerahkan pada Sabtu pagi yang berjumlah 10 personil. Sejak hari pertama kondisi medan yang sulit dan air yang tidak kunjung surut meskipun sudah ada pompa, ini menjadi kendala bagi tim SAR untuk bisa masuk ke lubang galian. Dengan adanya tambahan personil dari pasukan elit Basarnas, berarti sampai hari Sabtu, total ada 220 relawan yang ikut terlibat dalam operasi pencarian. Dan kami coba ilustrasikan kondisi lokasi tambang dan juga proyeksi upaya evakuasinya pemirsa. Kami akan coba gambarkan di sebelah saya ini. Oke untuk Anda yang juga belum mengikuti kasus ini sejak pertama, ini adalah gambaran dari lubangnya pemirsa. Tambang-tambang ilegal atau tambang-tambang emas yang ini sebenarnya juga tidak berizin ya. Jadi para penambang ini masuk ke dalam lubang dengan kedalaman yang diperkirakan mencapai 70 meter. Besarnya hanya 1 meter persegi pemirsa. Ini masih mending ada yang 1 meter ya. Kadang-kadang ini posisinya juga ini hanya 70 x 90 saja. Jadi bisa Anda bayangkan inilah lokasi yang sekarang tim itu berusaha untuk masuk. Dan hanya bisa satu persatu sebenarnya masuk di sini karena lubangnya kecil sekali. Nah di pinggir-pinggirnya ini, sebentar saya hapus dulu. Pinggir-pinggirnya ini pemirsa, ini sebenarnya terlihat seperti beton ya. Tapi ini sebenarnya adalah kayu-kayu seperti tangga yang digunakan untuk turun sekaligus juga untuk menyangga. Menguatkan dinding tanah supaya tidak longsor. Nah mereka turun di sini, kemudian saat di dalam air tiba-tiba masuk dari rembesan di sekitar dinding. Air masuk ya pemirsa. Inilah yang terjadi kemarin di tambang tersebut. Pak Sanres memperkirakan para penambang terjebak di tingkat keempat. Sempat ada kamera kecil yang diturunkan untuk cek pakai borehole camera. Tapi saat kamera di bawah ini sama sekali tidak bisa lihat apa-apa karena airnya keruh. Seperti apa strategi yang dilakukan? Kami coba lanjutkan. Oke ini adalah strateginya. Ini ilustrasinya ya pemirsa berkenaan dengan bagaimana atau juga proses evakuasi yang sudah berjalan selama ini. Nah pertanyaan pertama adalah dari mana sebenarnya air ini bisa masuk ya pemirsa? Ada informasi berkenaan dengan ada sungai di sekitar lokasi. Sehingga rembesan-rembesan ini bisa menjadi kontribusi untuk masuknya air. Lalu karena ini adalah tambang ilegal. Jadi tambangnya tidak hanya satu tambang ini saja. Jadi ada juga lubang-lubang lain. Nah lubang-lubang ini juga diperkirakan juga memberikan kontribusi air sehingga jebol dan masuk atau merembes ke galian yang sekarang disebut dengan galian bogor. Ada misalnya juga ini galian dondong misalnya. Kemudian sungai. Jadi dua-duanya ini memberikan air sehingga air bisa masuk di sini. Kita lanjutkan bahwa di sini galian tambang berbentuk vertikal, horizontal. Jadi posisinya bukan seperti sumur biasa yang lurus ke bawah pemirsa. Tapi ada vertikal kalau kita anggap ini adalah 40 sampai dengan 60 meter. Berarti di sini adalah informasi pertama. Turun pertama ini adalah 20 meter turun pertama. Trap pertama horizontal ini adalah 10 meter. Jadi posisinya tidak langsung turun ya pemirsa ya. Kemudian turun lagi di sini adalah 12 meter. Dan di sini 3 meter. Begitu terus seterusnya hingga sampai di trap keempat. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Mereka membuat tambangnya seperti itu. Nah mereka ini diduga terjebak di trap keempat ini. Sehingga skenario-nya adalah bagaimana mereka mengeluarkan air-air yang ada di sini. Menggunakan pompa. Yang kemarin informasinya ada 6. Namun kondisinya tidak bisa maksimal. Sehingga akhirnya ada skenario untuk membendung atau menyekat sungai juga. Sehingga tidak ada lagi air yang masuk ke dalam lubang galian. Atau juga menutup atau juga menyedot dari galian-galian sekitarnya. Supaya airnya tidak masuk. Jadi di sini disedot, di sini juga disedot. Namun prosesnya ini juga cukup memakan waktu. Tambahan hari ini misalnya adalah di sektor kerja di antaranya di titik galian Bogor ini. Dengan menggunakan 5 pompa air. Di galian Dondong 2 pompa air. Kemudian ada tambahan lagi pompa-pompa lain untuk mempercepat bagaimana airnya bisa tersedot. Di lokasi ini pemirsa ada 2 sumur. Mereka yang terjebak ini berada di sumur kedua. Ini sumur kedua. Kondisinya pada saat kejadian di sumur 1 ada pekerja yang menemukan air. Kemudian dia naik ke atas untuk menambal. Pas mau turun lagi airnya ternyata datang cukup deras. Sehingga mereka semua naik dan berusaha menghubungi teman-temannya yang berada di sumur 2. Tapi ternyata airnya cepat naik sehingga mereka yang ada di sumur 2 ini tidak bisa naik. Begitu. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Bergeser ke informasi lainnya. Tambang ini tambang ilegal. Liar. Karena tidak mendapatkan izin operasional. Tidak pernah ditindak namun tetap beroperasi. Nah, tambang liar ini mulai bermunculan sejak tahun 2014. Dan sejauh ini ada 35 lapak tambang yang aktifnya ada di angka sekitar 30. Masyarakat mendukung tambang ini karena ada informasi bahwa hampir 80% warga di sana. Mata pencariannya adalah dari tambang-tambang emas ini. Menurut mereka penghasilannya jauh lebih baik dibandingkan harus bertani. Ada yang menyebut bahwa dalam seminggu mereka bisa mendapatkan 1 juta sampai 5 juta rupiah. Makanya resiko-resiko yang terjadi dengan kerja pakai standar keamanan. Seadanya ini sudah menjadi hal yang setiap hari harus mereka ala deni. Saat pembukaan tambang adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan bagi hasil pemirsa. Pemilik lahannya 20%, pemodalnya 20%, pekerjanya dapat 60%. Ini adalah pembagian-pembagian yang terjadi di lokasi tersebut. Oleh karena itu, dalam perkembangan kasus ini, polisi memeriksa 23 orang saksi untuk dimintai keterangan kejadian 8 orang yang terjebak. 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang merupakan warga setempat. Dan aktivitas juga sudah ditutup. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10